Intro Beginilah kondisi Taman Hewan Kota Pematang Siantar di tengah pandemi COVID-19 Hanya ada petugas kebersihan dan petugas keeper yang tampak sedang bekerja saat ini Lokasi wisata unggulan Kota Siantar ini harus menutup sementara tempatnya mengikuti anjuran pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Kondisi pandemi ini pun turut berdampak pada Taman Hewan Pematang Siantar saat ini dimana telah menutup kunjungan wisatawan sejak 19 Maret lalu manajemen THPS kini harus memikirkan keberlangsungan operasional Taman Hewan Berbagai program efisiensi pun harus dilakukan manajemen THPS Tak hanya itu sebanyak 750 ekor satwa dengan 210 spesies di THPS masih tetap diberikan pakan setiap harinya Manager operasional THPS Sanda menerangkan dalam sebulan pihaknya harus mengeluarkan biaya pakan satwa mencapai sekitar 150 juta rupiah Substitusi pakan satwa pun juga dilakukan guna efisiensi Sanda menambahkan di tengah pandemi saat ini manajemen masih kesulitan finansial dikarenakan sejak dua bulan terakhir tidak adanya pemasukan Kondisi selama penutupan Taman Hewan Ketematang Siantar sejak 19 Maret 2020 kami tentunya yang jelas yang paling terasa adalah mengalami kesulitan finansial dimana kami sudah hampir dua bulan tidak mendapatkan pemasukan sedangkan kami tetap harus menjalankan operasional seperti biasa pakan harus tetap jalan karyawan harus tetap jalan kita tidak boleh ada PHK kita hanya melakukan sedikit perubahan formasi saja ada efisiensi pada sumber daya manusia dan juga ada substitusi pakan ya kami mengharapkan secepatnya pulih sehingga kita juga dapat beroperasi secara normal Sementara itu baik donatur ataupun pecinta satwa yang tergerak untuk membantu keberlangsungan satwa di THPS di tengah pandemi juga dapat menyalurkan bantuannya diharapkan pandemi COVID-19 dapat segera berakhir sehingga aktivitas taman hewan pematang Siantar dapat kembali dibuka untuk wisatawan Alex Ganda dan Untung Siombing melaporkan terima kasih telah menonton! othernya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! danMP saya menonton! Terima kasih.